Pemperangan Palestina, tanda turunnya Imam Mahdi? Ayo kita saksikan dulu berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Cerita untung kali ini, kedatangan Ustaz Zulkifli Ali yang dikenal dengan pendakwa akhir zaman. Dengan adanya konflik di Palestina, apakah benar ini merupakan ciri-ciri akhir zaman? Dan apakah benar bahwa Imam Mahdi sudah turun? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya mudah-mudahan dalam keadaan yang menyenangkan dan baik-baik saja. Dan semoga selalu haus akan ilmu dan juga informasi-informasi yang tentunya valid dan juga mengedukasi. Alhamdulillah, tadi saya bilang apakah perang yang sekarang kita saksikan belakangan ini tanda-tandanya akhir zaman? Tapi sebelumnya tentunya juga banyak hal menuju ke sana. Ada fitnah kanan dan kiri yang sering terjadi di peperangan, bukan peperangan ya, tapi genocide dari Palestina ini. Alhamdulillah bersama kita sudah ada guru kita. Yang tentunya juga beliau dikenal sebagai Ustaz akhir zaman. Waduh, jadi zaman belum berakhir Ustaz sudah Ustaz akhir zaman nih. Teman-teman biasanya menyingkat beliau dengan uzbah. Langsung saja kita akan ketemu dengan Buya Zulkifim Ali. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih nih. Kormatan buat kami nih. Akhirnya Buya, apa namanya, ada waktu untuk kesini Buya nih. Izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dan sekarang ini tentunya juga, ya tanpa berpanjang lebar, pasti Buya sudah faham apa yang sedang terjadi sekarang. Dan tentunya juga sudah menjadi salah satu yang dipelajari Buya sejak lama gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembicaraan kita Buya, belum lama ini kan ada beberapa pendapat ya. Atau juga mungkin yang melemahkan perjuangan lah, atau melemahkan semangat daya dukung terhadap Palestina. Tentunya Buya juga tahu atau juga mungkin sudah melihat ya. Kalau menurut pandangan Buya bagaimana? Apakah memang orang-orang seperti ini juga memang sudah ada dalam Quran, atau memang akan muncul berbagai perbedaan pendapat atau bagaimana? Bismillah. Terima kasih Mas Hari yang sudah membuka lapangan dakwah ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan yang sangat luas, seluas-luasnya, kepada umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini. InsyaAllah ta'ala. Nah, terlebih dahulu tadi ketika disampaikan Ustadz akhir zaman, maka saya menyapa semua umat akhir zaman. InsyaAllah. Siapa-apa yang menyimak sekarang ini adalah umat akhir zaman. Bukan hanya Ustadznya dia akhir zaman. Mas Hari pun ini orang akhir zaman. Jadi Ustadz, Ustadz akhir zaman dan umat akhir zaman. MasyaAllah. MasyaAllah. Baik. Tentang Palestina. Alhamdulillah, kita sekarang ini melihat ya, kemunculan ada keberpihakan dan ada yang pro dan kontra. Nah, uniknya, orang-orang yang pro pada hari ini, banyak dari negara-negara yang malah selama ini tidak kenal dengan Palestine, tidak kenal dengan Islam, bahkan benci dengan Islam. Nah, coba siapa yang tahu, lebih 30 ribu orang turun ke jalanan di London. Siapa yang bisa menyangka seperti itu? Sampai 200 ribu Ustadz sempat? Sampai 200 ribu. Di Perancis, di Jerman yang katanya paling melarang. Amerika apalagi. Wah, kalau kita lihat di Australia. Jepang juga pro Amerika. Ternyata juga rakyatnya betul-betul menentang apa yang terjadi di perbuatan jahat yang dibawa di Israel pada Palestine. Jadi, kalau kita perhatikan sekarang ini, hampir-hampir seluruh dunia disentakkan kembali melalui kejadian yang terjadi di Palestine. Lalu, mereka mengibarkan bendera Palestine. Ininya, ibaratnya, ini promosi eksistensi sebuah negara yang terjajah secara gratis. Berarti, sebenarnya, secara de facto berarti, ibaratnya sudah mengakui, seluruh dunia ini mengakui keberadaan Palestine. Free, freedom, Palestine, free, Palestine, apa itu bahasanya? Merdeka Palestine. Maknanya, seluruh dunia mengakui sekarang, Palestine itu ada, dan Palestine itu terjajah. Jadi, kalau voting, menang, pasti menang. 120 negara di dunia mendesak hari ini agar kepada Palestine. Masya Allah, ini sesuatu hal yang di luar dugaan kita ya. Benar apa yang Allah firmankan. Kutiba, wa'alaikum ulkitab. Telah diwajibkan atas kamu itu berperang. Wa huwa kurhulakum, perang itu kamu benci. Jadi, nggak ada orang normal yang suka dengan perang. Termasuk orang Palestine sendiri. Hamas sendiri, jihad Brigadir Izzuddin Al-Qassam, apakah Brigadir Al-Quds, dan sebagainya. Nggak ada yang suka perang. Tidak ada. Karena ini fitrah orang takut perang, benci perang. Tapi, ketika diwajibkan oleh Allah, ternyata masalahnya sangat besar di belakang. Mungkin yang kamu benci itu, itulah yang baik buat kamu. Mungkin yang kamu inginkan, yang kamu sukai, tapi itu buruk buat kamu. Allah mengetahui, sementara kamu tidak mengetahui. Coba ya, dengan kejadian apa yang sedang berjalan berlangsung saat ini di Malaysia. Nah, khususnya di bumi Gaza, Palestina. Hari ini kita menyaksikan ke mana dunia. Ke arah mana mereka mengarahkan wajah mereka dan hati mereka. Bahkan para atlet-atlet dunia juga tampil, turun ke jalanan, memberikan apa yang mereka bisa. Dan mengatakan keberpihakannya dengan Palestina. Aneh kalau seandainya ada muslim pada hari ini, yang masih arahnya ke arah penjahat, para penjajah ini. Kita tidak bisa mengerti. Tapi kalau kita baca hadis masa hari, Masya Allah ditelanjangin oleh Allah hakikat akhir zaman ini. Di dalam hadis yang cukup panjang, arti tentang fitnah dua ima. Jadi kan kita ini di fase keempat nih. Fase pertama, kedua, ketiga, ini sudah berlalu. Islam yang menguasai dua per tiga dunia. Di fase keempat, fase kita sekarang. Sejak tanggal 3 bulan Maret 1924, 1924, sejak runtuhnya khilafah Islam al-Uthmani, Islam tidak lagi berkuasa. Islam hanya terkotak-kotak di kantong-kantong negara-negara kecil. Termasuk negara-negara Arab yang sudah pecah. Termasuk Indonesia dan lain-lainnya. Dan itu tidak berkuasa. Yang berkuasa adalah para penguasa muslim yang diktator. Yang zalim. Demikian hadisnya. Di fase keempat ini, Masya Allah, Kita sedang dipertontonkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan umat ini dilindas dan ditindas oleh fitnah duhaimah yang sangat pekat. Emang sudah ada ini? Di sini. Zamannya zaman kita. Zamannya itu zaman kita. Zaman kita. Dan maaf ini. Tidak ada, tidak akan ada satupun orang yang bisa membantah Bila satu hadis demi satu hadis kita kupas. Dan kita lihat faktanya. Ini zamannya. Contoh. Nabi berkata, Nanti sebelum kiamat, Kamu akan menyaksikan Arab menjadi kaya. Lalu mereka selalu berlomba-lomba Membangun gedung-gedung tinggi, Percatang langit. Sekarang. Lalu, Gunung tertinggi itu ada di Arab, Uni Emirat ya sekarang? Bukan hanya di Dubai saja. Hampir seluruh Arab sudah berlomba-lomba Membangun gedung-gedung tinggi. Kemudian juga kita lihat, Nanti sebelum kiamat terjadi, Akan turun salju dulu di Arab. Sekarang saja Arab sudah bersalju. Kemudian Arab akan menjadi kembali, Menjadi jahiliah. Ayo kita lihat. Negeri mana dari Arab yang tidak jahiliah hari ini? Apalagi Arab Saudi sudah memastikan 2025, Kita sudah menjadi Eropa baru. Dan uniknya, Mak Uriqnya, Mas Untung, Saya panggil Mas Untung. Boleh, Mas Rajab. Uniknya, Rasul mengatakan, Di tengah-tengah jahiliahnya kembali, Arab, Pusat atau negeri yang paling diberkahi itu Dibombardir. Diperangi sejadinya, Terjadi peperangan dahsyat di akhir zaman. Dan itu adalah Palestina. Itu terjadinya sekarang. Terjadinya di zaman kita. Memang sudah di, Sudah dikatakan, Sudah diprediksi. Jadi, Seolah-olah Nabi itu pernah hidup di zaman ini, Lalu kembali ke zaman beliau. Menceritakan. Seolah-olah begitu ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Pada saat itu, Kata Nabi, Umatku akan terbelah menjadi dua. Fustota ini. Fustotu iman, La nifakafih. Umatku, Berarti yang orang Islam ya, Yang sudah bersyahadat, Dan dia di KTP-nya Islam ini, Mau apapun negaranya, Umatku akan terbelah menjadi dua kelompok besar, Kata Nabi. Fustotu imanin, La nifakafih. Kelompok yang, Betul-betul isinya orang-orang beriman saja, Dan tidak ada kemunafikan di dalamnya. Tidak ada orang munafik, Tidak ada kemunafikan di dalamnya. Wafustotu nifakin La imanafih. Kelompok yang isinya kemunafikan saja. Tidak ada iman di dalamnya, Dan tidak ada orang beriman di dalamnya. Jadi peperangan yang terjadi di Palestina pada hari ini, Menguak dan mengupas hakikat fitnah dua imanin. Hitam putih, jelas ya? Jelas. Mana berpihak kemana, Mana berpihak kemana? Ya, itu dia ya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, Sudahlah, Allah sebenarnya punya cara untuk membongkar hakikat setiap orang yang di KTP-nya, Ada status agamanya Islam. Ini mu'min atau tidak? Ini mu'min munafik. Kalau mu'min, lawannya munafik. Kalau ini mu'min, Maka dia berpihak ke siapa? Gitu. Kalau ini mu'min, Maka hatinya, Hartanya, Pikirannya, Jiwanya, Gelisahnya, Kalau perlu fisiknya dan nyawanya, Dia akan serahkan untuk Palestina. Sementara kalau orang munafik, Dia akan memperlihatkan belang yang sesungguhnya. Dia berada pada rezim penjajah, Yang sekarang ini sedang mengangkangi Palestina. Zionis Israel. Maka siapapun orang, Apapun saja, Dimanapun negaranya, Bila hari ini dia memposisikan dirinya di pihak siapa, Jelas kalau dia KTP-nya Islam ya, Munafik. Tidak ada bahasa yang lain. InsyaAllah, Ya Allah. Jadi begini ya, Sebenarnya kan, Membela Palestina, Di Indonesia ini bukan sekarang saja. Kalau sekarang ini sudah viral seluruh dunia, Sekarang sudah tidak ada viral seluruh dunia, Orang lebih paham, Karena ingin tahu, Bincangnya tahu. Yang di tahun-tahun sebelumnya, Yang memihak Palestina, Itu dianggap, Pro teroris. Itu dulu. Pro teroris, Radikal, Segala macam. Bikin acara, Ada hubungan dengan Palestina, Atau juga mungkin, Timur Tengah, Dianggap ada hubungan dengan, Apa, Kelompok teroris mana, Selalu ada begitu tuh. Dibikin afiliasi, Segala macam, Divinas seperti itu. Sekarang sudah terbuka di mata dunia, Masya Allah. Sekarang yang tadinya tidak tahu, Jadi tahu. Nah, Ini alhamdulillah, Ada seperti secercah, Apa namanya, Harapan ya, Sepertinya seluruh dunia itu, Teredukasi. Ternyata banyak yang belum tahu. Kalau ada penjajah itu, Banyak yang belum tahu ternyata. Alhamdulillah, Sekarang jadi tahu. Nah, Tapi kenapa justru, Malah ada orang-orang Islam, Yang malah, Melemahkan, Energi ini. Melemahkan, Orang, Untuk support. Atau melemahkan. Jadi kan, Kalau tidak salah, Orang Palestina bilang bahwa, Kelompok perjuangan adalah, Gerbang terakhir. Begitu. Ya. Tapi mereka bilang, Ini adalah buatan. Atau ini adalah rekayasa, Atau segala macam. Perlemahan juga, Jadi sebutan gitu. Siapa tahu mereka, Mujahid gitu ya kan. Masya Allah. Terima kasih, Mas Adi Untung. Jadi, Sesudaraku, Waktu kami ada acara, Bareng ya, Panel, Bersama Ustaz Zuna, Yang kita cintai, Ustaz Bakhtia Nasir, Di Padang. Waktu itu kami, Satu ruangan, Apa kata beliau? Ustaz Zul, Siapapun hari ini yang mengkaji, Hadis-hadis akhir zaman, Dia akan terbuka lebar, Dan matanya betul-betul, Baik mata zahir, Ataupun mata batin ya, Betul-betul terpampang olehnya, Langkah demi langkah, Step demi step, Apa yang akan kita hadapi ke depan, Dan bagaimana cara menghadapinya. Tapi siapa yang tidak mempelajari, Tidak tahu dengan hadis fitnah, Akhir zaman, Dia akan buta, Dan akan dibawa oleh, Permainan ombak jahiliah, Yang saat ini media, Di tengah orang kafir, Dia akan ikutan media, Dia akan ikutan dengan apa yang dibunyikan oleh, Orang-orang kafir yang, Media barat ya, Yang pada notabene pada hari ini, Mereka yang pegang, Dan mereka itu pembohong. Jadi kalau kita seandainya, Melihat pada zaman ini, Dengan kaca-kaca hadis Nabi, Sallallahu alaihi wa sallam, Dengan kacamata hadis Nabi ya, Maka terbimbing betul oleh kita, Bagaimana sebenarnya, Dan apa berikutnya. Siapa yang benar, Siapa yang salah, Itu terbuka. Tapi kalau tadi pertanyaannya, Kenapa pada zaman ini, Masih ada saja kelompok-kelompok, Yang melemahkan. Pertanyaan ini kita, Tanyakan balik dulu, Waktu Nabi masih hidup, Ada nggak kelompok, Di masa-masa perang, Dia yang tugasnya melemahkan, Kelompok kemuslimin lainnya. Ada. Ada. Siapa itu, Di waktu perang Uhud. Gembang munafikin, Yang langsung tukang gembosnya. Alhamdulillah bin Ubay bin Salul. Dia yang gembosin, Supaya orang tidak ikut, Kepada Nabi Muhammad, Tidak ikut membantu, Dan tidak ikut berjuang bersamanya. Ayo kita mundur saja, Cari selamat. Ya kayak gini lah bahasa-bahasa sekarang. Polanya mirip ya? Mirip. Makanya dibahasakan, Fisik mereka yang berbeda, Nama mereka berbeda, Tapi karakter dan perangnya mereka sama. Dan tempatnya juga sama nanti di akhirat. Insya Allah Ta'ala kita sama-sama saksikan pada hari kiamat, Di mana tempat-tempat mereka. Dan berlindung kita pada Allah. Jangan kita termasuk di antara mereka. Pada hari ini, Saudaraku, Yang harus kita ikuti adalah, Maka Alhamdulillah, Dengan kejadian Palestine ini, Maka kita jadi tahu, Siapa yang harus kita ikuti. Adalah, Siapa yang secara nurani kita mengatakan, Ini pihak yang benar, Ini pihak yang salah. Coba tanyakan pada nuranimu, Wahai saudaraku. Yang salah hari ini, Israel atau Palestina? Penjajah itu siapa? Palestine penjajah, Atau Palestine Israel penjajah. Maka tanyakan nuranimu, Oh, Kenapa mereka menyerang duluan? Maaf, Ketika Imam Bonjol ada di Indonesia dulu, Menjambungan penjajah. Tengku apa itu di Penegoro? Dulu ada. Sisi Mangaraja, Patimuran sebagainya, Dulu ada di Indonesia. Mereka antara menyerang atau diserang. Itu terjadi dalam peperangan ya, Ketika penjajah itu berlangsung. Ketika pihak, Pribumi melakukan perlawanan, Maka, Para penguasa penjajah, Pasti yang maksudkan, Pribumi itu teroris. Betul ya? Ekstremis dan teroris. Ekstremis, teroris. Ini kita akan teranggi teroris. Sekarang, Ketika, Pejuang Hamas tampil ke depan, Dan dia adalah satu-satunya, Representasi perlawanan, Satu-satunya dalam artian, Yang tampil ke depan, Sementara yang lain-lain banyak. Seperti ada Saraya Al-Quds, Seperti ada, Apa itu, Brigadir, Apa itu, Jihad, Palestina, Dan sebagainya. Mereka tampil bahu-membahu, Bahkan Fatah sekalipun, Sekarang ini, Alhamdulillah, Fatah yang punya sayap militer juga, Yang katanya, Paling pro dengan, Duduk berunding, Apa semacamnya, Sekarang malah itu, Sudah ikut bergabung, Dengan, Hamas, Sama-sama memerangi. Maka hari ini, Sebelumnya, Sebelumnya mereka sudah, Memang agak kurang sejalan, Tapi pada hari ini, Pada waktu kita bicara ini, Mereka sudah mulai mengumumkan perang, Ya, Kami akan bersama dengan perjuangan, Pembebasan, Palestina. Maka hari ini, Allahu Akbar, Sebelumnya mereka sudah, Memang agak kurang sejalan, Tapi pada hari ini, Pada waktu kita bicara ini, Mereka sudah mulai mengumumkan perang, Kami akan bersama dengan perjuangan, Pembebasan, Palestina. Jadi hari ini, Kalau masih ada orang, Yang mengatakan, Saya, Tidak berpihak kepada Hamas, Saya tidak berpihak kepada, Apa itu, Fatah, Tapi saya hanya berpihak kepada Palestina, Ini ngomongnya kayak apa dia? Saya jadi bingung nih, Mas Hari. Seibaratnya, Saya berpihak kepada Indonesia, Tapi maaf, Saya tidak berpihak kepada, Kalimantan, Saya tidak berpihak kepada, Sulawesi, Tidak berpada Sumatera Barat, Tidak berpihak kepada Indonesia, Kita berpihak kepada Sukarno, Tidak berpihak kepada semua sana, Ketika bicara tentang Palestina, Maka representasi perjuangan Palestina, Itu siapa? Kalau tidak, Hamas dengan, Fatah, Siapa lagi? Ada yang lain-lain, Yang kecil-kecil itu, Tapi semuanya, Merapat antara satu dengan yang lain, Lalu siapa? Kalau tidak itu, Yang kita berpihaki, Kemudian yang unik, Ini sengaja, Saya bawakan kitabnya, Mungkin kita-kita yang di rumah, Juga punya buku-buku alat, Pak Alkitab ini valid, Ini tidak asal ngomong, Coba perhatikan ini, Hadis, Riwayat Imam, Dari Abdullah bin Ahmad, Tawrani, Dan Imam Tawrani juga, Dinyatakan, Hadis ini oleh, Sheikh Albani, Di dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan, Ada pejuang-pejuang, Yang terus hadir, Di akhir zaman, Mereka terus melawan musuh-musuh mereka, Ini dari kitab, Apa itu? Negeri-negeri akhir zaman ya, Mereka ini senantiasa berperang, La tazalu'i sobatun min umati yuqatilun alal haq, Ya, Senantiasa ada satu kelompok, Yang berperang di atas kebenaran, Dan mereka selalu zahirin alal haq, Mereka selalu Allah umgulkan, Dia selalu menang, Cerita kalah itu tidak ada, Dia selalu bertahan, Tidak akan pernah bisa mengudaratkan kepada mereka, Siapapun yang ingin meremehkan mereka, Illa la'wa, Kalaupun ada bencana-bencana, Kayak nyawa yang harus melayang, Gedung yang harus hancur, Itu adalah suatu musibah yang risiko perang ya, Tapi mereka kata, Akan senantiasa ada, Selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, Aina'hum, Dimana mereka ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan, Mereka yang selalu perang ini, Melawan musuh-musuh Allah, Yahudi siapa yang bilang bukan musuh Allah, Ada yang berani bilang Yahudi bukan musuh Allah, Tidak ada yang berani, Berani mengatakan Yahudi bukan musuh Allah, Maka, Dialah musuh Allah, Jadi kalau kita bahasanya, Kalau begitu Yahudi musuh Allah, Iya, Jelas-jelas Allah dalam Al-Quran mengatakan, Musuh-musuh Allah itu, Si Yahudi-Yahudi itu, Orang yang paling jahat di muka bumi ini, Kepada orang Islam, Kepada orang beriman, Orang Yahudi, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Syaitannya manusia itu adalah, Orang Yahudi, Yang mempunyai sayap politik hari ini, Yaitu Zionis, Israel yang membuat negara ilegal hari ini, Di Palestina, Jadi mereka itu musuh yang nyata, Nah, Di saat mereka itu adalah musuh yang nyata, Maka, Memerangi mereka, Udah jelas adalah, Memerangi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, Kembali kita, Mereka senantiasa memerangi musuh-musuh Allah, Berarti Yahudi yang dimaksud, Dan mereka dimana ya Rasulullah, Kata para sahabat bertanya, Apa kata Rasulullah? Humbi baytil maqdis, Mereka adalah di baytil maqdis, Wa aknafi baytil maqdis, Ternyata Nabi tidak titik sampai di situ, Di komain, Wa aknafi baytil maqdis, Dan di serambi-serambi, Di sela-sela, Di sisi-sisi, Ya, Kalau kita lihat di baytil maqdis, Maka, Ada juga, Palestina, Ada juga, Surya, Ada juga, Lebanon, Ini aknaf, Ini adalah, Serambi-serambi, Dan, Teras-terasnya, Baytil maqdis, Jadi mereka selalu ada, Di hadis yang lain, Nah, Di sohaya, Sampai kapan mereka ada, Sampai Nabi Isa turun nanti, Allah, Berarti mereka, Tetap ada, Dan terus berjuang, Dan mereka ini, Ditolong oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Nah, Kalau kita katakan, Mereka ini adalah penjahat, Teroris, Saya tidak berpihak dengan mereka, Maaf, Lalu Anda berpihak dengan siapa? Oh, Saya berpihak dengan Palestine, Palestine itu siapa? Bukankah mereka itu adalah Palestine? Palestine adalah mereka, Oh, Rakyat beda dengan pejuang, Maaf kalau begitu, Nanti orang-orang lalu juga berkata, Kami hanya akan berpihak dengan rakyat Indonesia, Tapi kami tidak akan berpihak dengan para pejuang, Yang sedang berjuang melawan penjajahan di Indonesia, Maka di Peneguru kami tidak berpihak dengannya, Imam Bonjol kami tidak berpihak dengan pelang-pelang Islam ya, Tidak berpihak dengannya, Lalu Anda berpihak dengan siapa? Rakyat, Rakyat yang dibahasakan, Bukankah para pejuang itu rakyat hari ini? Maaf kalau kita bahasakan sebuah negara, TNI ini, Bukankah mereka rakyat? Polisi yang ada sekarang, Bukankah mereka rakyat? PNS-PNS yang ada, Bukankah mereka rakyat? Yang ini ditugaskan bagian ini, Ditugaskan bagian ini, Tapi seluruh mereka adalah bangsa dan rakyat Indo-Indonesia, Maka agak aneh saja bahasa yang seperti itu, Jadi kalau bagi kita, Kalau berpihak dengan Palestina, Berpihaklah dengan seutuhnya, Dengan tanah airnya, Dengan manusia-manusia yang hidup di dalamnya, Apapun agamanya, Ada orang Kristen juga di dalam, Yang hari ini, Gereja-gereja mereka juga dihancurin, Sekolah-sekolah mereka dihancurin, Bahkan mereka ikut juga dibunuh, Seperti dibunuhnya, Orang-orang Palestina, Muslimnya gitu ya, Semuanya orang-orang Palestina, Tetapi ingat, Mereka sendiripun, Dari dalam kedalaman perang lubuk Palestina sekarang, Orang-orang Kristen berkata, Kami bersama Hamas, Mereka mengatakan itu, Kami bersama Hamas, Kami bersama dalam perjuangan ini, Maka kami berharap, Kami berharap, Kami berharap, Sederhana Muslim kami, Yang ada di negeri-negeri yang lain, Janganlah kalian bersikap, Dan berkata yang tidak baik, Yaitu kami, Tidak berpihak dengan Hamas, Kami tidak berpihak dengan Palestina, Ini orang Kristen sendiri, Yang ngomong nih mas Ari, Cobalah dibuka di TikTok, Kita bukalah di Youtube, Banyak ini orang-orang itu ngomong, Mereka ngomong dari, Kedalaman jantung Palestina, Jadi unik ya, Baiklah kita kembali, Kepada hadis kita tadi, Ya ini agak kebawa, Harus kita sedikit, Tapi bahwa unik, Jadi perangian antem tadi, Bahwa benar juga ya, Apa mungkin, Yang merdeka, Tanpa kita bertahan, Dan melawan, Maksudnya, Oke saya berpihak dengan Indonesia, Tapi tidak berpihak dengan dipenunggara, Atau tidak berpihak dengan para penjual, Tapi berpihak dengan Indonesia, Tidak bisa mendekas diri, Hadiah, Hadiah gitu kali, Mungkin gak, Maksudnya kau gak itu? Iya kan harus, Efort kan, Ibaratnya, Segala sesuatu, Allah lihat, Proses perjuangan ya gitu saya, Satu lagi dalam hadis ini, Jelas Nabi mengatakan, Bahwa mereka adalah, Sekelompok orang, Yang diridui oleh Allah, Sekolompok orang yang dicintai oleh Allah, Yang ditolong oleh Allah, Kalau begitu kita gak berpihak dengannya, Lalu ente mau berpihak dengan siapa? Ente mau berpihak dengan siapa? Justru merekalah yang akan menyelamatkan Palestina, Merekalah yang akan memenangkan, Akhir cerita ini pemenangnya mereka, Lalu dari mana pemenangnya mereka? Rasulullah yang ngabarkan, Ente berimankan pada Rasulullah, Utasya Allah, Dia yang mengabarkan, Rasulullah yang mengabarkan, Kemenangan pada akhirnya, Akan jatuh ke tangan para pejuang-pejuang, Yang ada berjuang di, Betul Maqdis, Di Aknaf Betul Maqdis, Maka kalau begitu ending, Dari palipestina sekarang, Adalah kemenangan umat Islam, Gitu loh, Masya Allah, Masya Allah, Tapi banyak yang bilang bahwa, Para pejuang, Apa namanya, Palestina ini adalah, Gerbang terakhir, Atau pintu terakhir, Itu maksudnya bagaimana? Apakah memang semua daerah di Palestina ini, Sudah dipuasai oleh, Israel tinggal di Gaza, Atau bagaimana? Ya baiklah, Masya Allah, Kalau sekarang kita boleh mengatakan, 90, Mungkin 95 persen dah, 95 persen, Palestine ini sekarang, Sudah dijajah oleh Israel, Masih tersisa, Hanya paling 5 persen, Yang 5 persen ini adalah Gaza, Gaza ini yang tersisa, West Bank atau, Aksad sudah dikuasai, Sudah, Sudah lama, Bahkan ketika si, Apa, Donald Bebek yang, Memimpin Amerika Serikat dulu, Donald Bebek, Siapa? Donald Trump, Akan di, Halus, Di zaman dia akan dulu, Dipindahkan kedutaan besar Amerika Serikat, Ke Yerusalem, Lalu dia mengatakan, Yerusalem adalah ibu kotanya, Israel, Kurang ajar kan, Di zaman dia dulu, Berarti, Setelah tidak langsung, Yerusalem sudah dikuasai oleh Israel, Oke, Kemudian, Dulu kita masih mendengar, Ada Hebron, Ada Jericho, Bahasa Arabnya, Ariha, Kemudian ada, Ramallah, Ada, Janin, Itu, Dulu masih, Istilahnya, Wilayah, Yang dikuasakan kepada, Palestina, Sekarang, Sudah di tangan Israel, Sudah di tangan Israel, Ya, Maaf-maaf, Ini kalau kita katakan, Kan masih di bawah wilayah, Otoritas Palestina, Itu hanya nama doang, Tapi sama sekali, Otoritas Palestina, Tidak bisa ngapain di situ, Sepenuhnya, Dijuru dan de facto, Itu semuanya sudah di tangan Israel, Tapi, Kalau begitu, Basis, Pertahanan Palestina, Terakhir memang tersisa di Gaza, Maka selama Gaza ini, Belum bisa, Dikuasai, Maka Palestina, Menurut keyakinan, Israel, Di kitab, Taurat mereka, Bahwa, Sang Mesiah Dajjal itu, Belum akan, Muncul, Dunia, Belum akan bisa dikuasai, Kalau Palestina masih ada, Yang masih tersisa, Belum dikuasai, Berarti, Satu-satunya, Batu pengganjal mereka, Yang akan menghalangi, Wujud besar mereka, Muasai dunia, Adalah, Gaza ini, Oleh karena itu, Sebenarnya, Kejadian kemarin ini, Mas Ari, Kita semua, Insya Allah, Sudah banyak mendengarkan, Berita-berita, A satunya, Bahwa, Israel, Sudah merencanakan, Penyerangan, Dan pihak, Intelijen, Daripada, Hamas, Yang ada di tengah-tengah, Kehidupan orang Israel, Di kota-kota jajahan mereka itu, Mereka mendapatkan berita itu, Dan menyampaikan, Kepada jaringan mereka, Organisasi Hamas ini, Bahwa, Akan ada serangan, Besar-besaran, Serangan ini, Menargetkan, Seribu orang, Setiap hari, Paling tidak, Orang Gaza harus mati, Serangan itu, Mereka rencanakan, Mulai tanggal 8, Oktober, Hari Minggu, Sebenarnya, Ini adalah, Untuk mencegah, Jadi, Orang Israel itu, Punya karakter begini ya, Mereka, Dan Alhamdulillah, Saudara kita, Muhammad Hussein di sana juga, Sudah menyampaikan, Karakter orang Israel itu, Kalau mau perang, Mereka punya dua syarat, Prinsip perang, Pertama, Mereka tidak mau, Didahului, Yang kedua, Mereka tidak membolehkan, Perang itu terjadi, Di wilayah kekuasaan mereka, Yang ada penduduknya, Tapi Allah Akbar, Kemarin ini, Hamas membalikkan semuanya, Didahului, Mereka didahului, Perang tanggal 7, Diserang duluan, Dan itu terjadi, Di kota-kota mereka, Di Sabtu, Di Tel Aviv kan, Di Askelon, Itu Masya Allah, Allahu Akbar, Tidak pernah mereka inginkan, Dan tidak pernah mereka bayangkan, Lalu ini, Membuktikan fakta, Bahwa, Mereka sebenarnya, Hanyalah, Pecundang yang, Suka bohong, Membohongi dunia, Kami ini hebat, Kami ini memiliki, Alutsista terbaik, Militer kami terbaik, Intelijen kami, Paling unggul, Dan sebagainya, Ternyata, Kebobolan, Dan bobolnya, Tidak tanggung, Bobolnya gede-gedean, Sehingga, Para penguat militer, Dari Inggris, Dari Perancis, Yang mereka mengatakan, Ini adalah, Kekalahan Israel, Mungkin kekalahan mereka, Sejak mereka menjajah, Ini kekalahan terbesar mereka, Sejak mereka menjajah, Palestina, Maka, Insya Allah, Ta'ala, Peperangan besar ini, Mas Hari, Ini akan berlanjut, Kami kemarin, Agak sedikit, Bersuka cita lah ya, Mudah-mudahan ini, Sudah ratusan negara, Sepakat, PBB sudah sepakat, Mendesak Israel, Agar membuka blokade, Agar mempersilahkan, Bala bantuan kemanusiaan masuk, Eh ternyata, Israel ngotot, Gak mau, Gak boleh masuk, Gak boleh masuk, Biar abis, Biar abis, Resolusi PBB, Yang diarahkan pada Israel, Semuanya dibatalkan Israel, Jadi ini memang, Bangsa keturunan monyet ya, Bangsa keturunan, Bangsa yang terkutuk ini, Kata Allah, Jadilah kamu, Kerah-kerah, Dan monyet-monyet, Yang rendahan, Yang hina, Ini keturunan ini sekarang, Menjadi karakter, Darah mendaging, Ribuan tahun, Mereka ini karakter monyet, Ini bukan bahasa, Zulkifli, Bahasa Allah, Dalam Al-Quran, Ini bahasa monyet, Jadi buat perjanjian, Apapun dengan bangsa monyet, Memang bisa, Pasti ingkar mereka, Pasti mereka akan ingkari, Bahkan ada diantara, Resolusi PBB, Yang sudah bersih, Tentangan ini, Besok mereka ngebom lagi, Israel, Jadi hari ini, Tidak ada yang mau mereka dengarkan, Amerika sudah, Sudah anak-anak kan itu, Ayo sudah berhenti dulu, Kasih waktu, Tidak mau, Mereka dengar, Akhirnya Amerika sekarang, Kasih waktu, Dua minggu, Kepada Israel, Kasih waktu, Tidak bisa menghabisi Hamas, Kami menarik dukungan militer kami, Kepada Israel, Begitu? Iya, Ini bahasa terakhir, Daripada, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Ininya habis kan? Habis, Amerika kan sudah bangkrut, Israel juga sudah habis-habisan sekarang ini, Kita doakan, Sementara begini, InsyaAllah Ta'ala, Kita lihat, Kita lihat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, Allah sekali-kali tidak akan pernah mengingkari janjinya, Allah berjanji, Bahwa, Palestina, InsyaAllah pada akhirnya, Pasti menang, Rasulullah SAW adalah utusan Allah, Rasulullah yang menyampaikan hal yang demikian, Kalau begitu, Pemperangan ini, Endingnya gimana? Allahu Akbar, Ini ada, Saya bukakan hadis, Silahkan, Yang punya buku hadis, Di rumah, Boleh membukanya, Hadis ini, Dirakan lima metabrani ya, Dinyatakan sahih, Oleh Syekh al-Bani, Dalam sisilah, Ahadis as-sahihah, Nomor, 32.000, 3.270, Apa bunyi hadisnya? Bahwa, Peperangan terakhir nanti, Yang paling diberkati Allah, Peperangan yang ada di Asqalan, Atau Askelon, Akan terjadi di situ? Lagi terjadi kan kemarin ini? Yang sekarang ini, Atau yang akhir jaman baru? Baik, Kita baca hadisnya, Walaupun kayak gini, Silahkan, Halamannya bagi yang punya kitab ini, 122.000, 172.000 ya, Disini hadisnya, Nabi mengatakan, Awaluha dal-amri an-nubuah, Warahmat, Ini urutannya benar-benar, Sudah terjadi mas, Awal urusan ke Islam ini, Dimulai dengan kenabian, Itu Nabi Muhammad sendiri maksudnya, Warahmat, Dan itu dipenuhi dengan Rahmat, Kemudian Rasulullah mengatakan, Summa takunu khilafatan warahmat, Kemudian, Dilanjutkan dengan kekhalifahan, Dan itu adalah Rahmat, Dah, Khalifah Abu Bakar Siddiq, Khalifah Umar, Khalifah Uthman Ali, Dan Ahmad bin Ali, Dah, Selesai 30 tahun, Kemudian berlanjut dengan, Summa takunu mulkan warahmat, Ini yang paling panjang, 1227 tahun, Di dalamnya ada 3 dinasti, Dinasti Bani Amawiyah, Dinasti Bani Abasyah, Dan Dinasti Bani Uthmaniyah, Nah ini yang runtuhnya, Khilafah Uthmaniyah di Turki, Tanggal 3, Bulan Maret 1924, Terjadilah runtuhnya, 3 fase ini, Fase pertama, Fase kedua, Fase ketiga runtuh, Kemudian kita di fase keempat, Sekarang, Di fase keempat ini, Islam tidak berkuasa, Tetapi ada perjuangan-perjuangan, Yang memujudkan imarat, Gata Rasulullah, Pernyampurjuangan, Dimana imarat itu, Membebaskan sebuah negara, Di negara itu, Dijalankan Islam secara totalitas, Summa takunu imaratan warahmat, Kemudian dilanjutkan, Dengan berdirinya, Imarat, Dan itu adalah rahmat, Mana dia? Summa takunu mulkan warahmat, Summa takunu imaratan, Imarat, Dan itu adalah rahmat, Sekarang ada perjuangan imarat di Mali, Kemudian gagal, Digagalkan, Dibatalkan oleh PBB, Diserang oleh Amerami, Imarat Kaukasus, Dibatalkan oleh Amerika, Diserang oleh Amerami, Imarat Yaman, Dibatalkan, Tapi ada imarat, Yang tak terkalahkan, Dan bahkan, Dua negara super power, Kalah menghadapi mereka, Yang dididikan oleh, Para pejuang santri, Di Afghanistan, Sekarang mendidikan negara, Namanya, Imarat Islamiyah Afghanistan, Imarat atau Emirat? Emirat, Allah, Perancipan di hadisnya, Sekali lagi, Nabi SAW sudah pernah hidup, Seolah-olah ya, Di zaman ini, Lalu ceritakan di zaman ini, Jadi setelah Islam, Sedia mengasihi dunia lagi, Akan berdiri imarat, Dan itu adalah Afghanistan hari ini, Ya, Di Afghanistan, Islam diamalkan 100%, Dan tidak ada berani mengganggu, Coba, Siapa yang mau pergi? Timur, Semua timur sudah keok oleh, Oleh Afghanistan, Barat kemarin PBB, Sudah keroyokan dengan NATO, Melawan 20 tahun malah, Melawan para santri, Mujahidin Taliban, Kalah mereka semua, Lalu, Mereka mendirikan, Imarat Islami Afghanistan, Dan sekarang, Afganistan serem bangkit, Menuju kepada, Keindahan pemerintahan, Luar biasa, Tapi kata Rasulullah, Kemudian, Yang kalian saksikan di masa itu adalah, Orang-orang dari umat ini, Berlomba-lomba, Memperebutkan kekuasaan dan jabatan, Ini yang serang terjadi sehari-hari, Kemudian, Falaikum bil-jihad, Pada masa itu, Pilihan kamu hanya berjihad, Kata Nabi, Kan banyak nih, Ada jihad media, Jihad melawan, Jihad pendidikan, Termasuk kita, Meng-counter, Itu bagian dari jihad, Masya Allah, Pilihan kamu yang suka melakukan, Ketika kita melakukan jihad, Jihad itu artinya apa, Perjuangan, Dengan totalitas, Tidak nyambil loh ya, Totalitas kamu harus berjuang, Jadi yang melalui politik, Harus totalitas juga berjuang melalui politik, Tapi kata Rasulullah, Ini kerennya, Sesungguhnya, Dari seluruh jihad yang ada, Yang paling utama adalah, Jihad yang ada riba, Ribat ini apa, Sebuah istilah, Yang hanya ada dalam jihad, Tempur, Angkat senjata, Melawan musuh, Antara kita yang membunuh dia, Atau kita yang dibunuh, Demi membela agama Allah, Karena Allah, Di perbatasan gitu ya, Ya, Itu ribat, Jadi jihad yang paling utama, Yang ada ribatnya, Dan sesungguhnya, Saat itu nanti, Ribat yang paling keren, Kata Nabi, Ribat yang paling hebat, Adalah ribat yang terjadi di askalan, Askelon sekarang, Allahu Akbar, Masya Allah, Jadi kalau kita lihat masalah, Kayak ini ya, Apa namanya, Kayak prediksi, Masya Allah, Jadi apa yang terjadi hari ini, Kenapa mereka menyerang askalan, Askelon sekarang, Sebelah seperti kota hentu, Masya Allah, Sudah ditinggalkan semua penuduhnya, Dan menurut hadis ini, Kami yakin, Pusat berlibat terkuat, Umat ini di akhir zaman, Adalah askalan, Berarti askalan ini, Sebentar lagi akan dikuasai oleh, Mujahidin, Dan ini akan menjadi pusat, Bertemunya para mujahid-mujahidin, Terbaik seluruh dunia, Masya Allah, Mungkin dari Indonesia, Ada dari Malaysia, Ada dari Afganistan, Ada di mana-mana, Berkumpulnya di askelon, Dan dari sana nanti semua, Kota demi kota, Ya provinsi demi provinsi, Sepalestina itu akan dibebaskan, Baru nanti diumumkan, Khilafah Islam yang dibitu, Tapi ada juga nih, Yang menjadi pertanyaan, Pada menyupport Palestina, Pada kepengen Palestina menang, Tapi orang-orang takut kiamat, Aduh, saya belum kawin, Saya belum, Apa namanya, Belum bertobat, Terlalu kiamat, Tapi gimana dong, Apa benar, Bahwa peperangan ini, Adalah, Sebentar lagi kiamat, Iya, Baik, Ini, Ya, Lucun-lucun aja sih, Bahasa begini, Ini lucun-lucun aja, Maaf ini hanya, Bahasa yang gak perlu dipelihara ya, Bahasa ini boleh dikatakan, Bibit penyakit, Bibitnya harus cepat dibunuh, Harus cepat dibunuh, Sama dengan ini, Ini masa gelap gak, Kita ngakuin kah, Ini zaman gelap, Iya, Ini zaman gelap, Ibaratnya malam, Malam itu ujung-ujungnya kan, Subuh, Habis subuh ngapain, Terang, Terang, Jadi gimana pun, Anda, Kita, Kita, Tak suka, Matahari itu terbit, Dia pasti tetap terbit, Kita suka gak suka, Siap gak siap, Oh saya belum puas tidur, Matahari tetap terbit, Apalagi para penguasa kegelapan, Kuntilanak, Gondorul, Bantu, Semacamnya, Kan mereka penguasa kegelapan semua tuh, Gak suka matahari terbit, Ini para penjahat-penjahat, Yang sedang berkuasa di muka bumi hari ini, Ya mau iluminatinya, Mau apal semacamnya, Seluruhnya gak mau, Terbit matahari kembali, Apa terbit matahari? Islam kembali memimpin dunia, Sementara mereka beriman, Sangat percaya, Bahwa Islam akan kembali memimpin dunia, Ini konsensus mereka loh, Di New York, 2012, Mereka membuat pertemuan raksasa, 15 negara memiliki intelijen terbaik dunia, Duduk bersama-sama, Membicarakan siapa memimpinnya ke depan, Ya, Dari 4 opsi, Yaitu, Masih Amerika, Yang kedua China, Yang ketiga elit global, Yang keempat adalah khilafah Islamnya, Akhirnya yang tiga ini, Mereka diskusikan secara alat, Rontok semua, Dan mereka sepakat, Bahwa khilafah Islamnya, Yang akan kembali memimpin, Di atas 2020an, Jadi mereka udah percaya, Cuma mereka berusaha untuk memperlambat, Tapi ini akan berhasil juga, Memang bisa matahari akan ditahan, Ketika dia sudah saatnya terbit, Enggak ini udah saat-saatnya mau terbit, Tapi terbit ini, Bukan berarti akhir saman, Kenapa? Bukan, Kita harus menikmati dong, Kemenangan kita, Kita pasal dibantai mulu, Enggak, Enggak asik banget, Ini sebelum dulu, Aduh kalah mulu, Kita ini narasi kalah, Dibully mulu, Cuma lihat, Sekali-kali menang lah, Benar, Enggak, Kalau dalam film Mas Hari, Itu dalam film India, Bollywood ya, Dalam film Hollywood, Ujung-ujungnya yang menang siapa? Jagoan apa penjahat? Jagoan? Pasti jagoan kan? Padahal yang buat film, Orang kafir semua kan? Jadi secara insting, Secara ini, Pada akhirnya, Pemenangnya harus orang baik, Maaf ini, Dunia sekarang ini, Sangat tahu Islam ini agama baik, Sangat tahu, Termasuk yang ada di gedung putih, Pada hari ini, Yang ada di Inggris, Yang ada di Perancis, Dimanapun mereka tahu, Islam ini agama baik, Sehingga Allah sendiri, Memang mengumumkan dalam Al-Quran, Mereka benar-benar tahu, Hey Muhammad, Kamu dan agama yang kamu bawa, Seperti mereka tahu, Dengan anak kandung mereka sendiri, Saking tahunya, Mereka Islam ini agama benar, Dan pada akhirnya, Islam lah pemenangnya, Mereka tahu banget, Makanya mereka, Memframing, Jadi agama yang buruk, Tetap tidak berhasil, Kan begitu, Mereka ingin memadamkan, Cahaya Allah ini, Dengan jele-jelein, Pake media mereka, Tidak bisa, Makin lama, Makin kincelong kan? Coba lihat hari ini, Dunia berpihaknya, Dunia, Bahkan tidak sedikit, Orang menyatakan syahadat, Gara-gara yang ada, Di palestina hari ini, Allahu Akbar, Jadi, Dan Allah enggan, Kecuali yang terjadi adalah, Semakin Allah sempurnakan cahayanya, Makin mereka tak suka, Makin mereka gembosin, Makin mereka berikan, Berita-berita yang buruk, Makin banyak orang sadar, Makin banyak orang berpihak, Dan pada akhirnya, Kemenang tetap di pihak kita, Jadi Amerika itu, Maaf, Menangnya cuma di film, Dibuatlah rambut, Dibuatlah rambut, Mana cuma di, Di Vietnam aja kalah, Di Vietnam kalah, Di Afgan kalah, Di Vietnam kalah, Pertanyaan kita, Dimana Amerika itu, Kalau perang itu pernah menang, Itu dimana? Maaf, Tolong dijawab, Ini kalau bisa, Dimana, Serial Amerika, Perang itu menang, Cuma di film, Di film, Bahkan kalau dia buat superhero, Itu pun aneh ya, Cenang kolornya di luar, Superman gitu, Ya soalnya mungkin, Kalau takut itu, Ini pipis, Nah ini menarik nih, Apa yang dibilang sama Al-Sat ini, Bahwa, Sesuai fakta, Kita gak bisa, Gak bisa kemudian, Keluar dari fakta sejarah, Bahwa, Gak ada ideologi, Yang bisa bertahan, Lebih dari 100 tahun, Selain Islam ya kan, Selalu ini gitu ya, Bahkan, Ini belum 100 tahun nih, Islam runtuh ibaratnya ya, Maksudnya, Kedibdayaannya, Hampir, Hampir, Tahun depan adalah 100 tahun, Secara masehi ya, Secara masehi gitu ya, Nah, Kira-kira apakah, Akan ada akhirnya nih, Walaupun, Sekarang kan ada, Ideologi kayak, Apa ya, Komunis gitu, Belum sampai saat-saat, Sudah keburu habis gitu, Kemudian ada, Kapitalis, Kayaknya yang penjari ini kapitalis, Belum sampai 100 tahun, Kira-kira yang mungkin, Akan menjadi lawan terkuat, Apa? Jadi begini, Mas Hari, Allah, Maha Adil, Allah uji, Orang-orang hidup, Di akhir zaman ini, Dengan ujian yang berlapis-lapis, Lebih berat daripada, Ujian yang dialami oleh, Sahabat-sahabat Nabi Muhammad, Makanya Nabi berkata, Orang yang sabar, Orang yang istiqomah, Tetap, Dia di jalan yang lurus, Dan tetap menegakkan Islam, Walaupun ujiannya hebat, Dia yang hidup pada zaman itu, Kata Rasulullah, Berhak mendapatkan pahala, 50 kali lipat, Pahalanya para sahabat, Masya Allah, Besar sekali, Mas Hari, Kita ikutan, Mas Hari, Amin, Bismillah, Sarannya harus sabar, Sabar menjalankan agama Allah, Sabar memperjuangkan, Agama Allah, Pada akhirnya kemenangan tetap untuk kita, Tapi proses menjaga sabar itu berat, Iya, Berat, Kita diintimidasi, Kita dilebeli dengan lebih-lebih, Nggak asik, Dan kita dikucilkan, Diperangi, Dimusuhi, Bisa-bisa diusir, Ditangkap, Kalau kayak di Palestine, Puncaknya nih di Palestine, Ya semua kejahatan itu terjadi di Palestine hari ini, Oleh sang penjajah kepada pribumi asli di Palestine, Jadi, Yang mampu bersabar, Tetapi uniknya, Kesabaran di akhir zaman ini, Pasti membuahkan ibarat film langsung, Hasilnya kelihatan itu, Pemenangnya adalah lakonnya, Jagoannya, Jadi, Orang benar pada akhir zaman ini, Pasti menang, Insya Allah, Hidup Mas Hari, Hidup saya, Hidup kita semua yang ada di, Di, Di tempat syuting kita ini, Dan semua pemirsa, Masih hidup kita, Kita akan menyaksikan nanti, Islam sudah mulai memimpin dunia, Tuh, Tuh, Sudah mulai agak sedikit tuh, Kayak, Semuh luka-luka, Ada, Tapi memang jalannya itu berat ya, Jalannya itu diwakili oleh Palestine hari ini, Itu perang, Waduh, Masya Allah, Perang, Tapi, Apakah ini momen dimana, Ya, Seperti di awal, Sadisaiti, Ini apakah tanda turunnya, Imam Mahdi, Apa sudah dekat atau belum? Ya, Harusnya, Imam Mahdi ini, Turun, Bukan turun ya bahasanya, Kalau turun itu, Nabi Isa aja, Ada pun Dajjal, Bukan turun, Yajud-Majud, Bukan turun bahasa ini, Imam Mahdi bukan turun, Karena mereka sudah ada di bumi, Saat ini, Launching, Mereka, Imam Mahdi itu di bayan, Imam Mahdi itu di bayan, Nanti di tengah-tengah dunia ini, Sedang perang, Darah bertumpah di mana-mana, Kezoliman di mana-mana, Kelaparan di mana-mana, Bencana di mana-mana, Orang putus sah-sah semua hidup, Saat itu Imam Mahdi di bayan, Di depan Kaabah, Jadi, Gongnya itu dimulai kapan? Sejak Arab menjadi jahiliah, Ya, Sejak Arab menjadi jahiliah, Arab dibungkus salju, Tanah-tanah semua itu ada di Arab, Maka, Itu persiapan menuju Imam Mahdi akan, Akan muncul, Itu semua yang usah sebut tuh, Udah mulai, Tanda-tandanya, Makanya sekarang ini, Peperangan ini, Akan berakhir dengan, Baitul Maqdis dimerdekakan kembali, Oh, dari situ, Ketika Baitul Maqdis dimerdekakan, Diumumkan khilafah Islamia, Kata Rasul, Saat itu terjadi, Seluruh dunia akan mengalami bencana, Dan berdarah-darah, Negeri yang paling aman, Saya ditutup adalah, Justru kebalik, Kebalik, Sekarang Palestine berdarah-darah, Nanti dia lagi istirahat, Dan dia lagi memperbaiki dirinya, Dan menuju kekuatan yang paling kuat, Seluruh dunia, Saat itu dunia yang sedang berdarah-darah, Arab, Medina, Mekah, Semacamnya, Berdarah-darah, Kacau sekadar kacaunya, Malah yang tenang yang ada di sini, Dan itu hadisnya, Sahih Bukhari Muslim ya, Tentang bagaimana nanti, Arab akan, Mengalami kekacauan yang sangat dahsyat, Dunia atau menalami, Iya, Kekacauan yang sangat dahsyat, Nah ini, Apabila, Engkau telah mendengar, Khilafah Islamia, Berdiri di Baitul Maqdis, Itu tetap pertanda, Segala kekacauan, Kegalauan, Peristiwa-peristiwa besar, Di muka bumi akan terjadi, Jadi nanti, Endingnya khilafah Islamia, Berdiri di Palestina, Dan saat itu, Palestina sangat makmur, Sangat senang, Sangat tenang, Sangat kuat, Sangat aman, Maka kata Nabi, Bagi yang sanggup hijrah, Hijrahlah ke Palestine, Bagi yang sanggup ya, Dan saya yakin, Insya Allah, Karena perhatian Indonesia ini, Kepada Palestine, Sangat diakui mereka, Sangat besar sekali, Bahkan mereka mengatakan, Saudara kandung kami adalah Indonesia, Insya Allah, Orang-orang beriman yang ada di Indonesia ini, Semoga saja terpilih, Menjadi manusia-manusia prioritas, Yang ditampung oleh, Pemerintahan Islam, Mendunia yang, Nanti pusatnya adalah Palestine, Masya Allah, Sekarang tunjukkan pada Allah, Sampai di mana, Kita menunjukkan, Pembelaan kita, Pengorbanan kita, Mempersamai Palestina, Sampai di mana, Jangan jadi para penggembos, Jangan jadi musuh-musuh, Palestina pada hari ini, Jangan menjadi musuh, Da'wah pada hari ini, Semoga pada hari-hari genting itu, Kita disambut dengan, Ahlan wa sahlan wa marhaban, Oleh penduduk Palestina, Masya Allah, Amin, Nah ini, Selaras dengan, Berapa hari yang lalu, Ada berita, Israel musuh Indonesia, Berkumpulnya berita itu, Kalau Indonesia ikut campur, Dalam narasi, Atau juga dalam, Apapun ke Palestina, Maka akan, Dihabisi seperti Palestina, Iya, Tengkapan orang-orang Indonesia, Ayo silahkan datang, Dia gak tau Indonesia kali ya, Dia gak tau Indonesia, Dia gak tau, Kita udah kayak vampir hari ini nih, Udah kepengen ngisep, Darah orang Israel ini, Nah, Untuk bila ini dalam artian, Nah ini ya, Artinya begitu, Geramnya kita, Sehingga kalau bisa, Ya, Tubuh ini, Diri ini, Tangan ini, Ikut istilahnya berperang, Malah ini, Musuh Allah yang paling cahat, Di muka bumi ini, Itu orang-orang Israel hari ini, Jadi, Semoga saja itu tidak pernah terjadi ya, Semoga saja Indonesia, Tetap seperti apa dirinya, Ya ini, Menjaga identitas keislaman, Dan keimanannya, Dan kita, Insya Allah Ta'ala, Jauh daripada apa dibayangkan oleh Israel, Jadi, Jangan sampai takut, Islam Indonesia, Tidak perlu takut, Israel itu, Bapak-bapak, Udah musnah dulu nanti di sana, Dan cukup oleh, Orang-orang Palestina sendiri, Dan orang-orang beriman pilihan, Selesai itu Israel, Indonesia nanti, Menikmati, Masa-masa emas ini, Insya Allah, Berarti tugas kita, Apa yang kita punya, Sosial media kita, Dari sini kita bantu, Support ya, Pekiriman kita, Untuk memasok logistik, Atau juga mungkin, Membangunan rahasi yang baik, Itu dibutuhkan, Sosial kita kalah di sana, Nah, Kalau berat-atau yang lalu, Dengar kajian Ustaz, Ini orang, Yang mungkin belum, Mungkin mereka-mereka yang belum paham, Menganggap, Ini, Omongan angin, Menganggap, Cocokologi, Atau gimana, Sekarang, Apa yang Ustaz dulu pernah, Ungkapkan di kajian, Sekarang lagi kejadian, Di kejadian, Karena Ustaz semuanya kan, Berasal dari, Ada dalilnya, Ada semua, Ada patokannya, Jadi semua yang diketahkan, Di akhir, Kajian akhir jaman, Berapa tahun yang lalu, Sekarang kok kayak lagi kejadian sih, Gitu kan, Nah, Makanya apa yang kemudian, Pembahasan, Ustaz mengadinya, Akan terjadi ke depan, Sesuai dengan, Apa, Tunjukan kita, Al-Quran dan hadis, Tentunya, Ya, Gak mungkin, Gak akan kejadian, Sesuai dengan, Apa yang dibilang, Apa yang dibilang, Rasulullah s.a.w. Ustaz, S.A.W. Nah, Tandanya, Pada saat, Emang inilah, Imam Mahdi, Itu apa ciri-cirinya? Baik, Bagus, Ini pertanyaannya, Apa-apanya gitu, Jangan sampai salah-salah, Bagus, Kemarin ini, Ada yang, Agak heboh ya, Bahwa Imam Mahdi, Itu sudah ada di Pakistan, Itu termasuk heboh, Siapa namanya, Muhammad, Apa, Aduh, Rami juga itu, Ya, Dia di, Ha, Mohd Qasim, Mohd Qasim, Mohd Qasim, Saudaraku, Bukan, Kenapa dia katakan, Bukan, Inilah kita, Dibimbing oleh, Oleh Allah dan Rasulnya, Pagi Al-Quran dan hadis, Kata Rasul, Aku tinggalkan pada kamu, Dua pusaka, Bila kamu berpegang erat, Kepada kedua-duanya, Kamu tidak akan pernah sesat, Selama-lamanya, Al-Quran dan sunnah, Jadi, Utusan daripada, Mohd Qasim itu, Yang mengaku di Indonesia ini, Mereka yang pegang, Mereka datang, Ke rumah kita, Ke pesantren kita, Udah, Melobi kita, Ngajak kita, Kami katakan, Kita pandun kita Al-Quran, Hadis, Jadi, Selama kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, Apapun yang datang kemudian, Kita akan sesuaikan dengan Al-Quran dan hadis, Maka menurut Al-Quran dan hadis, Khususnya ada hadis nabi, Enggak memenuhi syarat, Apa itu? Mohd Qasim ini, Sebagai Al-Mahdi, Di park mana ya? Banyak, Sangat banyak, Mulai dari bentuk fisiknya, Umurnya, Semacamnya, Banyak sekali, Enggak ada kesesuaian, Lagipula, Al-Mahdi ini, Nanti, Kemunculannya dari, Madinah Al-Munawarah, Lah ini dari, Pakistan, Ya, Imah Mahdi itu, Munculnya di usia 40-an, Lah ini sudah lewat 50, Jadi, Enggak sangat, Enggak cocok ya, Banyak sekali tidak cocokkan, Wajahnya fisik, Enggak cocok, Imam Mahdi itu keren, Dadanya bidang, Bulu dadanya halus, Kemudian, Pinggangnya ramping, Perutnya speks, Bagus banget gitu, Kalau itu gendut, Maksudnya, Imam Mahdi-nya kayak gitu, Jadi, Enggak cocok, Oleh karena itu, Kita katakan, Imam Mahdi, Yang, 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 Memang hidungnya keren, Alisnya, Semuanya indah, Kalau kita melihat dia, Seperti, Enggak mau kita memalingkan wajah kita, Cakep orangnya, Rambutnya ikal, Warna kulitnya, Memang warna kulit kita, Agak kita mitaman, Kata Rasulullah, Sebebirnya, Atas yang waktu, Sama tebalnya, Pokoknya ada, Bahkan cara ngomongnya pun, Nabi rinci, Kemunculannya, Kata Rasulullah, Nah, Ini kemunculan yang paling penting, Itu dalam ceramah-ceramah kita, Nanti silahkan saksikan di roadshow dakwah kami, Seputar Jabodetabek, Dalam satu minggu ke depan, Ini akan kita rinci ya, Tentang masalah, Rute perjalanan akhir zaman ini, Ya, Tentang terkhusus dari Palestine ini, Insya Allah, Siapa yang ada di beberapa titik pengajian kita, Silahkan merapat, Ya, Jadi, Ciri khas kemunculan Mahdi itu, Satu, Ciri khasnya, Arab Saudi, Penguasa Mekah Medina ini, Akan kacau dulu, Dengan perebutan kekuasaan, Sekarang kan belum? Belum, Belum, Berarti belum tuh, Yang kedua, Di tengah-tengah itu, Nanti akan dibunuh, Seorang lelaki, Yang lelaki ini, Membuat, Kematiannya dengan cara dibunuh, Membuat orang beriman, Seluruh dunia marah, Dan seluruh malaikat di langit pun marah, Ini hadisnya juga sahih, Ya, Malaikat di langit marah, Orang beriman, Sedunia marah, Berarti laki-laki ini, Harus famous, Harus terkenal, Terkenal dan, Dicintai, Dicintai, Terkenal dan dicintai, Dan dia matinya dibunuh, Sedang marah-marah itu, Terdengarlah berita, Seorang lelaki, DBA di depan Kaabah, Itulah Al Mahdi, Jadi ibaratnya, Hiburan dari kemarahan ini adalah, Al Mahdi muncul, Ini siapa? Itu yang kita gak tau, Makanya kita tidak boleh menebak, Ini siapa orangnya, Walaupun boleh-boleh saja, Kita coba-coba, Tapi gak boleh memastikan ya, Kalau kami dulu pernah mencoba, Menebak-nebak, Tetapi sekali lagi, Ini bukan, Serahkan yang pasti kepada Allah, Siapa yang kita tebak-tebak, Ya sah-sah saja, Saratnya orang beriman, Terkenal, Bermanfaat untuk Islam, Orang beriman mencintainya, Yang kami pernah, Urut nama-nama mereka, Dan bisa jadi bukan mereka ini, Di antaranya adalah, Zakir Naib, Ya, Ah, Zakir Naib, Siapa orang sedunia, Gak kenal dengan dia, Kemudian, Berikutnya, Najib Fahib Erdogan, Ya, Kemudian, Presiden, Presiden ulama, Seluruh dunia, Yang kemarin, Ada di Qatar, Dan sekarang sudah meninggal ya, Profesor Dr. Yusuf Al-Qurnawi, Ya, Kemudian, Bahkan, Ini sendiri, Raja Salman sendiri, Raja Salman sendiri, Sangat mencintai ulama, Beda, Bisa dengan anaknya, Beda, Kemudian, Juga, Habib Una, Habib Rizik Syihab, Karena dia, Karakter yang dunia, Menjadi ilham, Beliau ini, Inspirasi dan ilham kebangkitan, Islam seluruh dunia adalah, Habib Rizik, Sehingga, Man of the Year itu, Di 2016 kan beliau namanya, Mulejit, Nomor satu di dunia, Jadi, Beliau ini adalah, Tokoh-tokoh yang ditargetkan, Kematiannya, Ada lagi beberapa nama yang lain, Tapi sekali lagi, Kita tidak boleh memastikan, Ya, Menurut-menurutnya bak, Sasa saja, Maksudnya tidak boleh, Kalau memastikan, Bisa jadi bukan itu, Tapi yang jelas, Orang ini, Sudah dikenal oleh, Orang Islam, Orang beriman seluruh dunia, Dan ada di hati orang beriman, Mungkin karena jasanya, Besar untuk Islam, Atau apa ya, Tapi dia matinya, Dan cara dibunuh, Dan ini menunjukkan, Marahnya orang beriman seluruh dunia, Bahkan malaikat di langit pun marah, Lalu, Allah hibur orang beriman ini, Dengan terbaikan Imam Mahdi, Disitulah orang beriman, Meromba-lomba, Ingin berbaikan kepada, Imam Mahdi, Jadi kalau serbum itu ada, Maka tidak ada Imam Mahdi, Berandai ada kemungkinan, Calon Imam Mahdi ini sudah hidup, Dengan izin Allah, Itu dalam kajian kita, Kita meyakini, Dia sudah ada saat ini, Tapi yang mana orangnya, Kita tidak tahu, Kita tidak boleh memastikan, Tapi cuma mempelajari pola, Kita mempelajari tanda-tanda saja, Ketika Nabi menyembuhkan tanda-tanda, Itu tugas kita apa, Mempelajari sesuai tidak, Oh ya, Benar, Ini, Ini, Sesuai dengan nubuahnya, Nubuah, Jadi begitu juga, Kalau Nabi mengatakan, Al-Mahdi itu muncul di musim, Arab sudah bersalju, Sekarang sudah, Arab sudah bersalju, Arab sudah jadi jahil, Arab sudah, Tinggal kita menunggu ini, Mereka saling berlomba, Memperbuatkan kekuasaan, Yang sekarang belum, Ini yang perlu menjadi kunci, Lalu meninggalnya, Seorang laki-laki tadi, Dan ada seorang laki-laki, Dari Medinah, Diburuh dan dikejar, Dari pasukan infanteri, Dari Damascus, Suria, Sejumlah 300 orang, Pasukan ini masuk ke Medinah, Mengobrol abrik kota Medinah, Dan memaksa penduduk, Katakan, Dimana orang ini, Yang fotonya ini, Ibaratnya begitu kan, Buronan dia, Ternyata laki-laki inilah, Al Mahdi, Yang akan dibunuh, Oleh 300 orang ini, Orang luar juga, Dari pelajari, Orang luar pelajari, Laki-laki ini, Positif dia di Medinah, Maka dikejar ke sana, Ternyata, Seperti Nabi Musa, Dia sudah lari duluan, Meninggalkan, Medinah, Menuju Mekah, Yang mengejar, Masuk ke, Medinah, Nah dia paksa, Orang-orang yang ada, Ulama-ulamanya dipaksa, Katakan, Dimana laki-laki ini, Terakhir, Karena gak mampu disiksa, Ada yang berani ngomong, Dia sudah lari duluan ke Mekah, 300 orang ini, Mengejar ke Mekah, Pasukan darat ini, Mengejar saat mereka, Sampai di Al-Baida, Kata Nabi, Al-Baida itu, Sebuah kota kecil, Perbatasan istilahnya, Dari Mekah ke Medinah, Situ, Mereka tenggelam, Kotanya itu gempa, Lalu terbelah, Lalu seluruh rumah-rumah, Dan gudung-gudung, Seluruh kantor-kantor, Masuk ke dalam bumi, Dan yang mengejar ini, Dari 300 orang, 299 masuk ke dalam, Satu yang Allah biarkan hidup, Dan selamat, Dan satunya mengabarkan, Kami tenggelam di Al-Baida, Dengan cepat menjadi, Berita dunia, Maka tahulah, Ulama-ulama yang di Mekah, Yang dikejar ini, Inilah Al-Mahdi, Karena itu syaratnya, Maka dengan cepat, Ulama mengepung Masjidil Haram, Dengan cepat, Para pemuda-pemuda, Yang sudah sangat yakin, Ini saatnya Al-Mahdi datang, Maka dikepung Al-Mahdi, Masjidil Haram, Dilihat dulu, Ada gak diantara yang tawaf, Karena dalam hadisnya, Dia ditemukan dalam keadaan tawaf, Nah syarat masuk Mekah itu apa, Adabnya masuk Mekah itu, Tawaf dulu kan, Mengeliling Masjidil Haram, Nah ada laki-laki, Yang menundukkan wajah, Yang mencoba untuk bersembunyi, Tapi tetap tawaf, Adab masuk Mekah itu kan, Tawaf dulu, Jadi dia tawaf, Diperhatikan oleh para ulama, Ini dia ciri-cirinya, Mulai dari fisiknya, Ketinggiannya, Kulitnya, Kan gak bisa didustakan itu, Orang waktu tawaf kan gak boleh, Pakai tutup kepala, Ya ibaratnya kebuka kan, Akhirnya ditangkap dia, Siapa nama kamu, Nah gitu ceritanya, Ya karena dia orang jujur, Dia gak mau bohong, Nama saya adalah, Kamu dari keturunan Nenung, Kamulah calon al-mahdi, Yang akan kami nanti-nanti, Dan dia mencoba memberontah, Kalian salah orang, Jadilah orang lain, Kebetulan saya mirip dengan dia, Tidak bisa, Ya, Kemudian ditulusuri lagi, Dia gak pernah bohong, Akhirnya, Dipaksa dia mau dibayaan, Dipaksa, Dipaksa, Bukan dia yang kepingin gitu ya, Kalau yang ada sekarang kan, Akulah al-mahdi, Akulah al-mahdi, Ya kan, Berbayanglah pada aku, Sekian bayarnya, Bukan kayak yang salah, Penggilan pikada gitu, Kamu pilihlah saya, Pilihlah saya, Pilihlah saya, Ini malah gak mau, Malah gak mau, Tahun jawab itu, Ya begitu, Jadi, Ketika diancam oleh para ulama, Jika engkau tidak mau kami bayang, Jika engkau tidak menerima bayang kami, Kau yang akan pikul dosa, Semua penjahat sebelum ini, Karena semua orang Islam, Dan orang-orang yang tidak berdosa, Dizalimi, Menurut hadis-hadis Nabi, Melalui engkau lah, Allah akan angkat semuanya, Bila engkau tak berkenan kami, Baikan, Ya, Tidak berkenan menerima bayang dari kami, Maka engkau tanggung dosa mereka semua, Lalu apa kata sosok ini, Kalau begitu, Berilah saya, Waktu satu malam ini, Saya akan, Bermunajab dengan Allah, Setiqarah, Dia nangis, Berdoa sepanjang malam, Lalu kata Rasulullah, Fa aslahallahu fi laylah, Dalam satu malam itu, Allah upgrade dia, Menjadi, Seseorang, Yang diberi kemampuan semuanya, Dari gak ngerti politik, Allah mampukan dia semua, Dari gak mampu memimpin perang, Allah mampukan dia semua, Dari gak mampu menyelesaikan, Masalah ekonomi dia, Allah ahlikan dia, Bagi Allah kunfaya kun aja itu kan, Dalam satu malam, Allah upgrade dia, Seperti Nabi Musa, Dalam satu malam saja, Allah angkat jadi Nabi, Dan Allah berikan dia segala kemampuan, Ya kan, Bagi Allah kunfaya kun aja, Maka besok pagi, Selepas sholat sunat syuruh, Al-Mahdi berkata, Saya siap, Artinya, Untuk dibayat dan menjadi pemimpin, Dibayat ya, Begitu kisahnya, Masya Allah, Bukan denger cerita nih, Bikin denger film nih, Masya Allah, Luar biasa, Waduh, Ini, Ini menarik ya, Dan kayaknya, Ini kalau, Kalau boleh sih, Nanti kita bikin lagi, Sempatan sama Ustaz ini, Ini saya jadi kebanyak penasaran nih ya, Iya, Apakah, Apa namanya, Kalau Yahudi ini, Ini mungkin pertanyaan terakhir, Yahudi merasa bahwa, Akan turun mesaya, Begitu kan, Di Islam dan Nasrani, Sepakat, Akan turun, Nabi Isa, Gitu, Setelah Al-Mahdi, Apakah mesaya, Yang dimaksud oleh bangsa Yahudi, Adalah dajjal versi Islam, Iya, Iya, Jadi mereka ini, Sebenarnya, Ingin menguasai Tanah Syam, Ingin menguasai, Palestina, Untuk menyiapkan, Kediran dajjal, Iya, 100%, Sedangkan kita mempertahankan, Sebaliknya gitu, Iya, Kita mempertahankan sebaliknya, Karena ini, Tanah Wakaf, Amanah, Untuk ma'islam, Dan juga, Ini, Dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, Sebagai pusat khilafah Islam, Yang di akhir, Zaman, Iya, Dan, Kemenangan Islam, Insya Allah, Pintu gerbangnya, Adalah dengan kemenangan, Palestina, Bismillah, Nah, Pertanyaan lagi, Zat, Aduh, Manjang terus nih, Bagaimana proses, Tembusnya dajjal oleh, Imam Mahdi, Kalau menurut, Imam Mahdi malah tidak berdaya melawan dajjal, Oh begitu? Imam Mahdi ini sangat perkasa, Sangat berjik jaya, Ya, Diberi oleh Allah segala kemampuan, Untuk militer, Politik, Ekonomi, Untuk semua penasaran bijaksana, Tapi dia, Memang tak berdaya melawan dajjal, Oleh karena itu, Allah turunkan anti daripada dajjal, Itulah dia tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa, Alayhi Salam, Hanya Isa, Yang diberi wewenang, Hanya Isa saja, Yang diberi wewenang, Untuk menyelesaikan dajjal, Buktinya Imam Mahdi, Malah sudah dikepung oleh dajjal, Oleh orang-orang Yahudi, Yang menjadi bola tentaranya, Dikepung Imam Mahdi, Di sebuah masjid, Yang ada menara putihnya, Di Damascus, Sudah ada itu? Sudah, Sekarang masjid itu sudah ada, Dengan menara putihnya, Ibn Kathir malah memastikan, Inilah masjid, Di tempat ini nanti, Isa alayhi salam akan turun, Dalam kita tafsir Ibn Kathirnya, Jadi, Masya Allah ya, Jadi masjid itu sekarang sudah ada, Nah, Imam Mahdi saking tak berdayanya, Dikepung, Nah, Ketika dajjal memastikan, Besok kita bantai mereka semua, Kita tunggu matahari, Malam ini biar berlalu dulu, Nah, Imam Mahdi dengan orang beriman, Tahjud, Menangis, Berdoa kepada Allah, Sudah pasrah ya, Tapi mereka juga sudah ada ilmu, Inilah saksanya, Nabi Isa itu harus turun, Turun ya kalimatnya, Maka waktu buku mandang, Salat subuh, Orang salat sunat, Mbak Kabliyah, Subuh ya, Salat sunat Fajar, Waktu, Kemudian, Kemudian, Imam Mahdi maju ke depan, Tiba-tiba, Langit, Terbuka, Melihat ada cahaya turun, Dua malaikat, Kini dan kanan turun, Mengepakkan sayap mereka, Nabi Isa, Diapit di tengah-tengah, Nabi Isa, Kata-lalu, Meletakkan dua telapak tangan, Dia di atas, Kedua pundak malaikat ini, Turun, Dengan lembut, Imam Mahdi, Dan orang beriman, Yang langsung tahu, Dan memang inilah saatnya, Nabi Isa turun, Langsung mundur, Imam Mahdi, Membiarkan posisi, Imam sholat, Dipegang oleh Nabi Isa, Silahkan, Kata Nabi Mahdi, Tidak, Kata Nabi Isa, Saya ini sekarang turun, Untuk menjadi pendampingmu, Sekarang, Imamnya, Pemimpinnya adalah engkau, Tadi komat untukmu, Silahkan maju, Jadi Nabi Isa, Bukan lagi nabi statusnya, Ketika itu, Dia hanyalah seorang, Sosok spiritual, Yang dijadikan pendamping, Dan penasehat, Penguat, Dan penolong imam, Mahdi, Itu, Sholat subuh pun, Langsung ke berjemaah, Orang beriman, Sudah senang sekali, Hati mereka, Yang terkepung ini, Setelah itu, Selepas suat sunat syuruk, Nabi Isa menuju gerbang, Dajjal yang di luar, Yang sudah ngepung, Dari beberapa hari yang lalu, Juga menuju ke gerbang, Ingin membuka, Dengan paksa, Dajjal memiliki kemampuan, Dia bisa hancurkan hanya dengan tiupan, Tetapi, Nabi Isa sudah ada di dalam, Ketika pintu gerbang terbuka, Saat itu, Dajjal melihat ada Nabi Isa di dalam, Dajjal ini sudah tahu, Satu-satunya yang bisa membunuhnya, Nyilah Nabi Isa, Ini agak mirip, Dengan film-film Hollywood ya, Jadi antinya itu datang, Dajjal langsung meleleh, Kulitnya ini meleleh, Seperti garam yang kecelup air, Meleleh dan dia menjerit, Uh, film Avengers itu, Bagusnya dibuat film ini, Itu mirip dengan film Avengers ya, Tentanos keluar jadi, Pasir-pasir gitu kan, Nah sama ini ide nya, Astagfirullah, Mereka gak ada dari situ ya, Kayaknya, Jadi begitu, Jadi, Disitulah Dajjal menjerit, Menjerit, Sampai-sampai kedengar, Jeritannya ke ufuk timur dan ke ufuk barat, Saking kuatnya jeritan Dajjal ini, Lalu Dajjal lari ke ujung dunia yang terjauh, Nabi Isa sudah nunggu di sana, Dia lari lagi ke ufuk dunia yang paling terjauh, Nabi Isa sudah di sana lagi, Kemudian, Barulah Dajjal lari ke Bab Elud, Bab Elud ini adalah sebuah kota yang dibangun sama gemegahnya hari ini oleh Israel, Dan dibuat namanya Bab Elud, Kata Rasulullah, Kematian Dajjal nanti adalah di Bab Elud, Bab Elud ini baru kemarin ini dibangun, Dia beri nama Bab Elud, Kenapa dia beri nama Bab Elud ya? Ya, Nabi dulu mengatakan, Dajjal akan dibunuh nanti di Bab Elud, Kamu dibangun? Gak tahu, Kayaknya orang Yahudi tahu, Orang Yahudi tahu bahwa ini adalah kota di mana tempat berlindungnya Dajjal, Oh, Disiapin gitu? Disiapin tempat berlindungnya Dajjal, Tapi, Ini kan sudah bocor lah skenario-nya oleh pencipta skenario yang sejati Allah, Oleh Allah, Dijadikan Nabi Isa sudah nunggu di sana, Di Bab Elud itu sendiri, Ketika Dajjal datang ke Bab Elud, Langsung dicegak oleh Nabi Isa, Maka ditusuklah ia dengan senjata yang khusus dibangun oleh Nabi Isa dari langit, Dengan senjata itu Dajjal mati, Mirip film kan? Dan ini hadisnya sahih, Masya Allah, Jadi teman-teman ya, Ini bukan cocokologi, Ini semua sudah ada di kitab, Karena apa yang dibilang Ustaz di tahun yang lalu, Sekarang lagi kejadian, Benar kejadian, Apa yang diceritakan beliau ini, Ustaz kita ini bukan peramal, Ustaz kita ini memang membaca kitab gitu, Orang muslimnya jarang membaca ya, Dan itu semua dikisahkan detail ya, Coba dibaca buku nanti, Nubuat perang akhir zaman ya, Nubuat, Kalau Nubuat itu ada hadis Nabi tentang perang-perang akhir zaman, Maka peperangan yang ada sekarang ini, Endingnya kemana, Kita dibimbing Rasulullah, Maka pertanyaan kita jadi tahu gitu, Dan kita juga jadi tahu, Akhirnya Mas Ari, Saat kita bincang, Kok ada kayak gini ya orangnya ya, Malah perunya ke Israel, Buya nggak heran, Buya nggak jadi nggak heran, Kenapa? Memang Nabi sudah menggambarkan, Ya sesamanya orang terbelah habis, Mu'min beneran atau munafik beneran, Lihat dia berpihaknya siapa? Dari situ ketahuan, Maaf amin nih, Kalau di segi politik di 2024, Kan banyak yang kita bingung, Kok mendadak si Fulan ikut ini ya, Kok dia beralih kanu ya, Itu mungkin manuver politik, Kita belum boleh mengatakan dia munafik, Hipokrit, Kalau tidak boleh, Tapi dalam urusan Palestine, Pasti, Orang ini munafik atau mu'min, Kelihatan tuh, Kemana dia berpihak? Hitam putih, Clear? Hitam putih, Tapi kalau politik ini, Kita harus berbaik sangka dulu, Oh kenapa si Fulan yang dulu notabene, Nyaki Islam yang kuat, Kok dia digabungnya ke sini, Udah nggak usnozon aja lah dulu gitu aja ya, Tapi di bidang Palestine, Nggak bisa usnozon, Kita lihat saja, Dia berpihak kemana, Di pihak mana dia, Disitu akan kita ketahui, Dia mu'min atau dia munafik, Insya Allah, Ini clear banget ya teman-teman, Ini saya nggak dengar cerita nih ya, Jadi, Saya rasa mungkin teman-teman juga ngerasain yang sama, Kayaknya sepakat, Kalau suatu saat kita, Ada waktu lagi beliau ke Jakarta, Kita culik lagi ke sini, Insya Allah, Amin, Banyak pertanyaan di mulut saya, Kayaknya, Wih, Ini kayaknya cocok untuk part berikutnya, Justru kelahirin saat waktunya, Dan luar biasa, Luar biasa ini, Nggak berasa ya, Ini daging, Daging semua gitu, Nggak terasa dari awal ngebahas, Bagaimana sifat-sifat orang, Termasuk Palestina, Akan seperti apa nanti, Ujungnya, Mudah-mudahan ini banyak yang mendengar, Siapapun yang sedang menyimak, Bila diterima dengan iman, Sebarkan pada yang lain, Perbanyak ya, Sebarkan link ini, Klik-klik, Terus, Like, Apa itu namanya? Subscribe, Terus perbanyak, Sehingga banyak orang jadi tahu, Lalu banyak orang berpihak dengan perbiakan yang benar, Karena banyak orang yang tak tahu, Lalu dia akhirnya, Kebawa berita-berita bohong, Masya Allah, Kan dia nggak beriman, Tapi dia kebawa-bawa, Terbawa, Jangan sampai kita juga begini, Ustaz, Mohon maaf, Kalau misalnya, Anda yang mau, Apa namanya, Ngikuti antum, Mungkin baik berat, Apa, Peronton kita ini, Baru kenal, Ustaz, Kita yang ini, IG-nya apa, Youtube-nya apa, Nah ini, TikTok-nya apa, Ini orang media kita bisa kasih tahu nih, Mas Ahmad, Nah, Antum ada di sini, Apa kita tulis aja di ini? Ditulisnya nanti, Dibantu aja oleh, Timnya Masari ya, Oke silahkan, Malah ini bagus, Untuk di akhir zaman, Biar bertanya pada orang yang, Bidangnya gitu ya, Jangan sampai bertanya, Bukan pada bidangnya, Ibarat komentar kemarin, Yang cukup bagus, Mau belajar bahasa Inggris, Kok datangnya ke guru-guru, Yang Mandarin, Yang Mandarin, Kan jadi lucu aja, Assalamualaikum, Ya memang kita hati-hati sekali, Dan memilih, Keilmuan, Alhamdulillah, Indonesia memiliki banyak, Guru-guru atau asatis ya, Yang luar biasa, Masing-masing punya spesifikasi yang jelas, Jadi kita, Untuk pembahasan ini, Ini beliau yang paling tepat, Dan Alhamdulillah, Kita bisa dapat, Waktu beliau akan terolah lagi, Sejak, Apa, Sedang ke Jakarta, Insya Allah jadi ajang tarif juga, Teman-teman yang baru kenal, Dengan beliau, Kajiannya selalu, Kayak kita lagi didongengin gitu ya, Sesuatu yang akan terjadi, Jadi baratnya, Kalau teman-teman suka nonton film, Superhero gitu ya, Itu, Fiction, Ya, Ternyata banyak juga, Apa, Ngikutin dari, Bu, Ya yakin mereka pasti baca kita, Kita yang ngebaca, Kita yang ngebaca, Dia baca, Lalu mereka yang filmkan, Apa tuh, Dengan kayaan-kayaan mereka, Ide ceritanya dari kita, Bener ya, Coba lihat, Mami Rita, Napa film-film kayak gitu tuh, Banyak dari dalam Islam, Yang kupasannya itu adalah, Apalagi film 300 dulu, Pasukan 300, Pasukan Romawi, Laun ribu, Pasukan badar banget itu, Badar banget 300 ya, Insya Allah, Insya Allah, Jasa kalahir Ustaz waktunya, Insya Allah, Mudah-mudahan, Menjadi para jari Ustaz ini, Ya amin, Dan teman-teman semuanya, Udah tahu semua info mengenai Ustaz, Dan, Untuk teman-teman yang merasa ini, Yang bermanfaat, Mau gue silahkan, Dikat di part mana aja, Untuk mudah disebarkan, Mau gue saja, Kita sudah wakafkan, Tayangan ini untuk teman-teman semuanya, Biar menjadi edukasi, Jadi, Terima kasih semua, Untuk menjelaskan cerita untuk, Jika ada kritik, Mau gue silahkan, Di masukkan di kolom komen, Sampai ketemu lagi, Di episode berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,